Sebagaimana diberitakan, MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil pemilihan Presiden, Pilpres, 2024 yang diajukan pasangan calon, paslon, nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Namun, ada tiga hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arief Hidayat. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat, dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini ya. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu, karena faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Bukan kita siapkan, karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok.